Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anita Ekawati ingin menjelaskan tentang listrik statis materi pokoknya tentang muatan listrik, hukum kolom, medan listrik, hukum gaus, potensial dan energi potensial listrik terakhir adalah kapasitor kita bahas satu-satu dulu di SMP kalian sudah belajar tentang muatan listrik muatan listrik terdapat dalam dua bentuk yaitu muatan positif dan negatif, keadaan muatan listrik pada suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron dalam benda tersebut, jumlah muatan listrik suatu benda adalah kelipatan dari muatan proton dan muatan atau muatan elektron proton mempunyai muatan positif sedangkan elektron mempunyai muatan negatif sehingga di SMP kalian sudah kena remus Ki sama dengan N dikali E Ki adalah muatan benda satuannya kolom, E itu adalah muatan elektron atau proton, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom cara membuat muatan di SMP kalian dijelaskan cara membuat muatan itu bisa dengan menggosok induksi atau dengan cara konduksi berikutnya tentang hukum kolom disini yang harus kalian pahami jika muatannya sejenis dia saling menjauhi atau tolak menolak sedangkan ini kalau dia muatannya beda jenis satu negatif, satu positif maka dia akan tarik menarik ingat ya kalau dia sejenis positif-positif negatif-negatif dia saling palak menolak sedangkan kalau sejenis dia akan saling tarik menarik hukum kolom adalah gaya diantara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak diantara keduanya jadi rumusnya seperti di SMP kalian sudah kenal F sama dengan kakiku retak-retak ini atau F sama dengan kaki 1-Q2 per R kuadrat dimana K itu adalah konstanta nilainya 1 per 4P dikali epsilon 0 jadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat E 0 itu adalah permittivitas ruang udara atau vakum nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter ini ada muatan listrik muatan listrik positif itu keluar dari bidang kalau muatan negatif itu kayak ini masuk ke bidang ini harus ingat ya kemudian medan listrik didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan listrik Q dimana benda bermuatan listrik Q masih mengalami gaya listrik atau gaya kolom jika ditempatkan pada daerah tersebut medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan dapat digambarkan dengan garis-garis hayal yang disebut dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik aturan gaya-gaya medan listrik itu yang pertama garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan yang kedua garis-garis medan listrik selalu mengarah radikal atau keluar dari muatan untuk yang positif seperti di slide sebelumnya dan maju untuk muatan negatif yang ketiga semakin rapat garis-garis medan listrik pada suatu tempat maka medan listrik pada tempat tersebut semakin kuat dan sebaliknya berikutnya garis medan listrik pada interaksi antar muatan ini di ujian nasional 2013 kemarin pernah juga masuk jadi kalau dia berbeda jenis kayak gini negatif dengan positif dia saling tarik menarik kalau dia sejenis positif-positif atau negatif-negatif dia akan saling tolak-menolak berikutnya kuat medan listrik kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada muatan uji tiap satuan muatan kuat medan listrik pada muatan Q ketika sebuah muatan uji Q ditempatkan pada jarak R dan muatan tersebut jadi rumusnya seperti F tadi hanya ini apa muatannya itu hanya satu jadi F sama dengan F per Q atau sama dengan K Q per R kuadrat bedanya dengan rumus F tadi F tadi mempunyai dua muatan sedangkan kuat medan itu muatannya hanya satu E ini adalah kuat medan listrik sama saja cuman dengan gaya tadi bedanya Q nya hanya satu berikutnya hukum Gauss hukum Gauss merupakan bentuk lain dari hukum kolom yang dapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik pada beberapa konfigurasi benda sederhana dan menggunakan konsep fluk listrik fluk listrik didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan kutub jadi kayak gini flux sama dengan E dikali A cos theta yaitu kuat medan listrik satunya Newton per meter flux itu satunya sama Newton per Newton per kolom meter kuadrat atau sering disebut dengan Weber itu luas permukaan M kuadrat theta adalah sudut antara E dan garis normal bidang hukum gaus yaitu jumlah medan listrik yang menembus suatu permukaan menutupi sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu jadi flux sama dengan E dikali A E dot A cos theta atau sama saja dengan Q per permittivitas udaranya berikutnya menentukan kuat medan listrik oleh suatu muatan ini kayak gini menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan jadi kayak gini kalau R ini muatan listrik pada bola konduktor akan tersebar merata di permukaannya jumlah muatan ki yang dilingkupi oleh permukaan gaus adalah 0 sehingga kuat medan listriknya E nya itu di dalam bola konduktor adalah 0 E di permukaan bola konduktor itu rumusnya E sama dengan kaki per R kuadrat R disini adalah jari-jari bola satuannya meter E di luar bola konduktor itu jika R kecil lebih besar daripada R besar rumusnya sama E sama dengan kaki per R kecil kuadrat jadi dengan R itu adalah jarak titik pusat bola satuannya meter menentukan kuat medan listrik oleh keping sejajar bermuatan di luar plat itu E sama dengan 0 menentukan kuat medan listrik pada muatan garis E sama dengan k per epsilon 0 dengan asumsi distribusi muatan garis tersebut memenuhi hubungan E sama dengan lambda per 2 pi R epsilon 0 jika k sama dengan lambda dikali L berikutnya potensial dan energi potensial di SMP kalian sudah pernah mengenal rumus ini potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial listrik tiap satuan muatan ketika muatan uji dipindahkan diantara 2 titik jadi rumusnya V sama dengan K k per R V itu adalah potensial listrik satunya pol W itu usaha atau perubahan energi potensial listrik satunya Joule R adalah jarak titik muatan satunya meter jika suatu muatan uji K ditempatkan pada medan listrik dari muatan sumber K maka muatan uji K tersebut mempunyai energi potensial jadi energi potensial sama dengan kapasitor merupakan sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik rumusnya kapasitas kapasitor itu adalah C besar C besar sama dengan K per V C itu kapasitas kapasitor satunya farad K itu muatan listrik kolum V itu tegangan listrik satunya volt kapasitas kapasitor keping sejajar C besar sama dengan K Epsilon dikali A per D K itu adalah E per Epsilon itu adalah ketapan dielektrik energi kapasitor itu W sama dengan setengah C V kuadrat atau sama dengan setengah K dikali V atau sama dengan setengah K kuadrat per C rumus ini biasanya digunakan untuk SBM PTN suka ditanya jadi W itu adalah energi kapasitor satunya Joule C itu adalah kapasitas kapasitor satunya farad V itu tegangan satunya volt itu muatan satunya kolom ini rangkaian seri kapasitor rangkaian seri kapasitor ini berbanding terbalik dengan rangkaian resistor jadi kalau resistor itu kemarin R sama dengan R seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R2 seterusnya disini dia rangkaian seri kapasitor ini sama dengan rangkaian paralel di resistor jadi kapasitas pengganti dan hubungan seri dan hubungan kapasitor seri jadi 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah seterusnya nah sama juga untuk kapasit rangkaian paralel kapasitor dia sama seperti rangkaian seri pada hambatan jadi kapasitas pengganti kapasitor paralel itu CP sama dengan C1 tambah C2 ditambah C seterusnya berikut ini tugas praktikum yang harus kalian kerjakan cari benda di sekitar kalian yang bisa dijadikan pen stylus buatlah video hasil karya kalian membuat pen stylus itu dan jelaskan konsep fisikanya terima kasih jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh